Pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping menghasilkan kesepakatan kerjasama antar kedua negara. Beberapa kerjasama yang dibahas kedua negara ini diantaranya meliputi penguatan perdagangan hingga kerjasama riset teknologi. Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi penyelesaian protokol import dalam sejumlah produk antara Indonesia dan China, seperti impor sarang burung walet dan juga protokol import produk laut Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan ada delapan kesepakatan yang terjadi pada pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Berbagai sektor investasi yang berpotensi diantaranya energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan juga petrokimia. Presiden juga mengundang investasi RRT dalam pembangunan IKN, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Menurut Retno, upaya peningkatan ekspor Indonesia ke China terus meningkat setiap tahunnya, dengan nilai perdagangan mencapai 133 miliar USD pada 2022. Berikut delapan kerjasama Indonesia-Cina. Plan of Action dari MOU Kesehatan, protokol pembukaan akses produk pertanian tepung porang, protokol pembukaan akses produk pertanian pupuk tapsir, Lalu, ada kerjasama Two Countries, Two Park, kerjasama ekonomi dan teknis, kerjasama pendidikan bahasa Mandarin, MOU Research, perkembangan industri plant breeding. Selain itu, juga ada MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN. Terima kasih telah menonton!